Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Sehat, sehat, sehat Pemirsa, kembali ke bincang sehat Persembahan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dengan tema Pembangunan Kesehatan dan Investasi Bangsa Bersama saya Abdullah Sani Hari ini akan memandu selama 60 menit ke depan Sebelum memulai acara ini Izinkan saya membaca sebuah pantun Kota Bogor udaranya sehat Alamnya indah, budayanya kuat Selamat datang pemirsa bincang sehat Rakyat sehat, negara kuat Dewasa ini, Indonesia menghadapi tantangan serius Berupa beban ganda penyakit Dahulu penyebab kematian dan kesakitan terbesar adalah penyakit menular Seperti ispa, TB, dan diari Namun sejak tahun 2010 Penyakit tidak menular seperti stroke, jantung koroner, kanker, dan diabetes Memiliki proporsi yang lebih besar dalam jumlah kasus kesakitan dan juga kematian di Indonesia Hal ini membuat angka jaminan kesehatan kita sangat terpakai banyak sekali Setelah disinyalir Perubahan ini terjadi karena perubahan pola hidup masyarakat Indonesia Masyarakat kita sekarang ini cenderung banyak sekali mengkonsumsi makanan junk food Atau merokok, atau sulit dan malas beraktifitas Untuk itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah melaunching dua program utama Yaitu PIS-PK, Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Serta Program GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Diharapkan dengan dua program utama ini Maka tingkat kesehatan masyarakat Indonesia akan semakin baik Pada hari ini kami telah mendatangkan dua narasumber utama Yang akan memberikan kepada kita wawasan dan informasi terbaru tentang kesehatan-kesehatan Bersama kita telah hadir Bapak Ihsan Firdaus Beliau juga adalah Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari Fraksi Golkar Kita kasih aplos buat Bapak Ihsan Firdaus Dan narasumber kita hari ini yang kedua adalah Bapak Dr. Dedy Agung Priyadna Beliau adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Boleh kasih aplos buat Bapak Dedy Agung Bincang pertama dengan narasumber kita yang pertama Bapak Ihsan Firdaus Terkait dengan posisi Bapak sebagai anggota DPR RI Komisi 9 Banyak masyarakat kita yang belum paham fungsi dan tugas daripada anggota DPR RI ini Bisa memberikan penjelasan kepada kita Pak? Ya kalau fungsi DPR, Dewan Perwakil Rakyat Republik Indonesia itu kan setidaknya ada tiga fungsi Pak Pertama adalah fungsi legislasi Fungsi legislasi ini adalah fungsi menyusun dan membuat undang-undang Terutama terkait dengan kesehatan Kalau kita kaitkan dengan fungsi-fungsi kesehatan gitu ya Nah fungsi legislasi ini untuk memastikan bahwa segala aturan main, segala peraturan perundang-undangan ini bisa menciptakan dan mendukung upaya bagaimana pembangunan nasional ini bisa terwujud Itu yang pertama Yang kedua adalah fungsi anggaran maksud saya Nah bagaimana kemudian setiap tahun kami ingin memastikan program-program yang sudah disusun pemerintah dapat disupport dengan anggaran yang memadai Terutama di bidang-bidang kesehatan Yang ketiga adalah fungsi pengawasan Kami ingin memastikan dan kami ingin DPR mengawasi pemerintah dan memastikan bahwa program itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat Nah tiga fungsi inilah yang harus kami lakukan di DPR untuk bisa men-support bagaimana agar pembangunan kesehatan nasional itu mampu mendorong dan bagaimana kemudian menciptakan tingkat derajat kesehatan yang lebih baik untuk masyarakat di Indonesia Fungsinya sangat bagus dan mudah-mudahan pasti bisa diterapkan di masyarakat kita Pak ya, di negara kita ini Pak ya Ya kita harus punya fungsi Pak, fungsi DPR ini memang harus betul-betul bagaimanapun kan DPR ini kan wakil rakyat Pak Wakil rakyat itu punya tanggung jawab kepada rakyat Sehingga tiga fungsi ini kami ingin mendorong agar betul-betul dan memastikan agar pelayanan kesehatan ini bisa dirasakan langsung kepada masyarakat Mari kita masuk kemudian Buar biasa, penjelasannya sangat jelas dan komprehensif ya Pemirsa Nah selanjutnya kita kepada narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Deddy Agung Priyatna Pak kita mau nanya nih Pak, di dinas Kabupaten Bogor ini, kesehatannya dinas kesehatan ini Pak Apa saja permasalahan kesehatan yang mengumumkan di Kabupaten Bogor ini Pak? Bisa dijelaskan kepada kita Pak? Baik, ya bicara tentang kondisi Kabupaten Bogor tentunya, bicara soal persoalan kesehatan tidak terlepas juga dari kondisi Kabupaten Bogor secara umum tentu Ya dimana dari aspek geografis juga ya, kemasyarakatan ya, demografi dan sebagainya ini mempengaruhi sekali ya terhadap kondisi kesehatan warga Kabupaten Bogor tentu Nah dari kondisi seperti itu yang saat ini muncul di kita adalah Tadi yang di awal disampaikan dalam prolog bahwa memang ada pola pergeseran penyakit Dimana kalau dulu kita bicara persoalan kesehatan itu lebih banyak kita mengintervensi masalah penyakit karena infeksi Tapi sekarang berubah, 30% itu lebih banyak berubah ke arah pola penyakit yang tidak menulan Nah ini apa penyebabnya? Tentunya tadi berkaitan dengan masalah penduduk ya saat ini mungkin dengan era globalisasinya, informasi yang terbuka Itu membuat pola hidup yang berubah Pola hidup yang berubah ini itu membuat perilakunya jadi tidak sehat Nah inilah yang akhirnya menyebabkan munculnya beberapa hal berkaitan dengan kondisi kesehatan Di antaranya adalah meningkatnya pola pergeseran penyakit tidak menular yang ada di masyarakat Pak, kita sering mendengar istilah stunting nih Pak Bagi kita masyarakat awam, stunting ini suatu hal yang masih baru bagi kita Mungkin di forum ini Pak, kita ingin mendapatkan penjelasan apa yang dimaksud dengan stunting itu sendiri Pak Baik, ya memang barangkali stunting masih asing ya bahasa di masyarakat Paling mengenanya berkaitan dengan masalah gizi itu gizi buru, kurang gizi, ada busung lapar dan sebagainya Nah bicara tentang stunting, stunting itu sebetulnya adalah kondisi dimana seorang anak tinggi badannya Tidak sesuai dengan rata-rata seumurnya Jadi dia tinggi badannya penek lah dibandingkan dengan tinggi badan anak yang seusianya Nah penyebab stunting itu sebetulnya bukan suatu hal yang tiba-tiba Stunting adalah kondisi dimana gangguan atau kekurangan gizi secara kronis Ia terjadi cukup lama Nah ketika kita bicara kondisi anak stunting, justru sebetulnya kejadian itu terjadi jauh sebelumnya Jauh sebelum terjadi pada masa usia balita Bahkan bisa terjadi pada saat sebelum terjadinya konsepsi pada calon ibu yang memang kurang siap untuk dia melahirkan seorang bayi yang sehat Ibu hamil misalnya Pak ya Betul sekali, ibu hamil kita harus persiapkan jauh lebih siap dia meletakkan kehamilannya Terus dalam proses kehamilannya juga dia harus mendapatkan akses gizi yang baik Nah inilah penyebabnya Sehingga dua hal yang menjadi pokok dasar selain asuman gizi yang cukup juga Pola asus selama persiapan sebelum kehamilan, selama kehamilan sampai kelahiran Piknya atau puncaknya berkaitan dengan pertumbuhan yang cukup normal untuk usia bayi balita adalah usia sampai dua tahun Sampai dua tahun Nah oleh karena itu ini menjadi PR kita bersama Karena kalau kita bicara stunting sebetulnya bukan bicara hanya sesederhana anaknya pendek gitu Tapi jauh ke depan bicara tentang stunting adalah dampaknya terhadap kecerdasan Padahal kita tahu bahwa anak itu adalah investasi ke depan Investasi negara, bangsa kita ke depan adalah anak-anak kita Nah oleh karena itu ini menjadi satu tanda perhatian kita bersama tentunya Sehingga ke depannya persoalan ini kita bisa tanggulangnya bersama Tidak hanya dari aspek kesehatan tentunya Tapi dari semua aspek sehingga kondisi stunting ini kita bisa kurangilah kasusnya Yang ada di Indonesia khususnya dan mungkin di Kabupaten Bogor terutama Untuk Kabupaten Bogor ini sendiri Pak, apakah kasus stunting ini pernah terjadi Pak? Iya, untuk Kabupaten Bogor dari data survei tahun 2013 Risker Sedas menunjukkan angka di kisaran 28,4 Padahal WHO menetapkan paling tinggi pada suatu populasi itu 20% Jadi kita kelebihan nih Jadi artinya kasus stunting Jadi surplus 8,4% Tinggi ya Pak ya? Iya, cukup tinggi Nah ini menjadi perhatian kita tentunya disamping pemerintah daerah juga Semua hal terlibat berkaitan dengan stunting ini Sehingga nanti ke depannya bagaimana penanggulangan yang efektif Untuk bisa menanggulangi kasus stunting ini Ada dua hal perlahan pendekatan berkaitan dengan stunting ini di Kabupaten Bogor Dimana adalah penguatan dari aspek bidang kesehatan khususnya Dan kedua adalah pendekatan dari sektor lainnya Ya ini yang justru 70% ini posisinya ada di sektor lainnya Ya kalau kita istilahkan ada pendekatan spesifik, ada pendekatan sensitif Kalau spesifik kita intervensi dari masalah intekizinya Kita bicara tentang kesehatannya Ya kalau kita bicara yang sensitif itu bicara berkaitan dengan kondisi Bagaimana pola perilaku di rumah Kondisi kesehatan rumahnya Kondisi sanitasi atau lingkungan tempat tinggal dan sebagainya Itu yang terjadi di Kabupaten Bogor Luar biasa sekali Sangat jelas dan komprehensif Boleh kita kasih pause buat penjelasan dari hal seperti kami Saya boleh terbakan sedikit Pak Begini Pak Kalau tadi pertanyaan terkait dengan fungsi anggaran Pak Kami juga di DPR sudah mendorong agar ada program Yang sifatnya itu memberikan makanan tambahan Bagi ibu hamil, ibu menyusuri dan bayi balita Di bawah dua tahun Nah ini sedang kita dorong dan itu sebenarnya sudah lama Tapi dalam tahun 2018 sampai tahun 2019 kita ingin agar anggaran tersebut itu bisa ditambahkan Karena bagaimanapun Misalnya seperti kasus di Kabupaten Bogor 28 persen ya Artinya lebih tinggi daripada standar yang ditambahkan oleh Wahia Hau Nah yang seperti ini kita ingin mendorong Pak Jadi tahun 2018 ini anggaran sekitar 1 triliun Pak Untuk program untuk supply bagi makanan tambahan Seperti biskuit dan susu misalnya Pak boleh kita tahu 1 triliun itu untuk skala nasional Nasional Pak Untuk skala nasional dan itu bisa mensuplas sekitar Saya lupa 60 juta ton Dan itu menurut saya Kalau itu kemudian dilakukan secara Dengan distribusi yang masif Melalui kerjasama dengan posyandu Dengan program-program Bukan hanya kemudian Dinas kesehatan menurut saya Tapi ada partisipasi masyarakat Nah ini yang kita perlu dorong Agar kemudian Problem-problem stunting ini kita perlu Apa namanya Perlu Kita bisa kenal Kembali kepada Bapak Didi Agung Pak Di Kabupaten Bogor ini Kira-kira prioritas dan program-program apa saja Pak Yang menjadi andalan Dalam peningkatan kesehatan di Kabupaten Bogor ini Pak Bicara tentang program prioritas Kabupaten Bogor tentunya Menjadi bagian dari Pemerintah daerah Ya tentu punya program prioritas Kita dengan visinya menjadi Kabupaten termaju di Indonesia Memiliki 25 pensiri Tiga diantaranya adalah Penciri di bidang kesehatan Yang pertama adalah Meningkatnya angka harapan hidup Yang kedua adalah Peningkatan kualitas pelayanan Melalui akreditasi Untuk pelayanan Fasilitas pelayanan kesehatan Yang ketiga adalah jaminan Jaminan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Nah ini tiga program prioritas kita Nah bicara berkaitan dengan Masalah angka harapan hidup Memang ini yang kita dorong Ini sinergi sekali dengan program Pemerintah Pusat Berkaitan dengan penguatan penerapan Paradigma sehat Dimana PISPK dan GEMAS Menjadi tolak ukurnya Bagaimana program ini bisa terimplementasi Di masyarakat khususnya Yang kedua adalah Berkaitan dengan penguatan fungsi layanan Nah ini kita yang yakinkan Bahwa semua akses Akses pelayanan kesehatan itu Yang berkualitas dan bermutu Tentunya bisa dicampai oleh seluruh masyarakat Tak terkecuali Di Bogor khususnya Dan yang ketiga berkaitan dengan jaminan kesehatan Yang tadi juga disampaikan Bahwa ini menjadi suatu hal yang penting Dimana setiap masyarakat Setiap individu Punya hak untuk mendapatkan akses Terhadap jaminan pelayanan kesehatan Dan di Bogor Alhamdulillah Kisaran sekitar 72 persen 72 persen pak ya 72 persen masyarakat Boleh kita tahu itu pak Statistik di 2018 Atau Tahun berapa itu pak 72 persen itu Sampai dengan terakhir data yang masuk ke kita Baik itu yang Sifatnya PBI dari APBN Ataupun kita dari APBD Karena kita ada jam KESDA Yang sudah terintegrasi dengan BPJS Itu angka 72 itu terakhir di bulan April 2018 Boleh kita kasih aplausnya Kita khususnya masyarakat Pasti akan sangat mengharapkan Bagaimana program-program itu Bisa terlaksana dengan baik Dan tentunya dengan semaksimal mungkin pak ya Tapi pada prakteknya di lapangan Tentunya adalah hal yang lumrah Ketika kita menemukan masalah-masalah Nah Boleh pak kita diberikan penjelasan Permasalahan-permasalahan Dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Jadi tadi yang berkaitan dengan bicara tadi Tiga program prioritas kita Tentu tidak semulus yang kita perkirakan Banyak hal-hal yang berkaitan dengan hambatan-hambatan tentunya Tadi bicara tentang peningkatan angka harapan hidup Bogor masih memiliki PR Tentunya diantaranya berkaitan dengan Kasus kematian ibu masih cukup tinggi di kita Bahkan mungkin kalau kita bicara penyumbang Masih nomor satu di Provinsi Jawa Barat Nah ini juga menandakan bahwa Ini permasalahan bukan hanya berkaitan dengan masalah Kalau kita bicara untuk meningkat angka harapan hidup Kita tidak bisa bicara pada posisi akhir Namun kita harus mendekatnya semua aspek itu tentunya Nah ini masalah-masalahnya juga harus kita intervensi Semua pihak tentu tidak hanya bidang kesehatan Karena bicara tentang kematian ibu contohnya Tidak hanya kita bicara tentang kesehatan ibu Tapi bagaimana menjamin dari mulai awal Berkaitan dengan akses pelayanan Berkaitan dengan pendidikan Kesehatan ekonomi dan sebagainya Menarik sekali Pak Dede ya Nah disini kita ingin mendapat Masukan dari Bapak Ihsan Firdaus Pak Karena disini kita bisa melihat Ada kendala-kendala yang dihadapi Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Pak Bisa mungkin diberikan sedikit solusi Pak kemasukan? Ya kalau kita lihat secara nasional dulu ya Secara nasional memang problem di kesehatan kita Artinya terkait dengan Akses masyarakat Akses kesehatan ke masyarakat Nah ini yang menjadi problem utama Misalnya terkait dengan bagaimana Ada jaminan kesehatan Kami juga sering sekali membahas Dengan BPJS Kesehatan Termasuk juga dengan Kementerian Kesehatan Bagaimana agar memastikan Akses kesehatan itu bisa dirasakan langsung Kepada seluruh masyarakat Indonesia Angka 72 persen itu menurut saya cukup lumayan Tetapi yang kita perlu dorong adalah Bagaimana agar hampir 95 persen Karena ada program BPJS PBI ya Pak ya Tidak semua masyarakat mampu membayar iuran Untuk BPJS misalnya Pemerintah dan dalam hal ini DPR juga mendorong agar Program PBN juga bisa diperkuat Kemudian aksesnya juga bisa diperluas Nah ini yang menjadi masalah-masalah Karena di tengah Keterbatasan anggaran kita Bagaimanapun kesehatan juga harus menjadi Prioritas utama bagi Indonesia Ini yang perlu kita dorong Saya hanya berharap Kami ingin mendorong agar Akses kesehatan masyarakat itu Betul-betul bisa di Bisa dipasilitas oleh pemerintah Semaksimal mungkin Ini yang menjadi program dasar Yang kemudian kita harus memikiran sama-sama Belum lagi kemudian kendala Apa namanya Kelangkaan obat misalnya Ini yang perlu kita cari solusi sama-sama Pak Kelangkaan obat ini sekarang solusi apa Pak Nah pemerintah Problemnya adalah Kelangkaan obat ini Bukan problem di daerah Pak Tapi ini problem di pusat Kami melihat bahwa Ada kebijakan Yang perlu kita perbaiki Terkait dengan Misalnya Obat-obatan Yang jenisnya sama Itu tidak hanya-hanya satu merek Misalnya Kita perlu memperbanyak Sehingga kemudian Masyarakat itu bisa Atau kemudian Pelayan-pelayanan kesehatan itu Kemudian tidak hanya Tidak hanya memilih Hanya satu merek obat saja Banyak merek obat Dalam satu jenis Yang membuat kita Kemudian masyarakat itu Tidak mengalami hambatan Untuk mendapatkan akses Pengobatan di masyarakat Pemirsa mari kita beri Aplaus buat kedua narasumber kita Tampaknya Pembicaraan kita Semakin menarik Dan semakin hangat Sebelum kita masuk Ke segmen berikutnya Mari kita beri sejenak Salam sehat Sehat Indonesia Menurut data WHO 2 juta kematian setiap tahunnya Terjadi akibat kurang melakukan Aktivitas fisik Tapi tak perlu khawatir Dengan melakukan aktivitas fisik Minimal 30 menit setiap hari Anda terhindar dari obesitas Hipertensi Dan penyakit jantung Ayo Mulai sekarang Lakukan aktivitas fisik Minimal 30 menit setiap hari Untuk kesehatan Anda Sekarang ini tuh banyak orang meninggal Sedangkan usia mereka tuh masih muda Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular Seperti serup, jantung, dan kanker Lalu bagaimana pencegahan ya Bu? Kan sekarang ada germas Apa tuh Bu? Gerakan masyarakat hidup sehat Intinya mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari Perbanyak makan sayur dan buah Rutin melakukan pemeriksaan kesehatan Serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat Dan tidak merokok Sehat diawali dari saya Salam sehat Sehat Indonesia Ya pemirsa di studio dan di rumah Kembali kita masuk kepada segmen yang kedua Saya mulai dari Bapak Dr. Didi Tadi di segmen pertama Kita membahas tentang PISPK Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Kira-kira program PISPK itu seperti apa Pak? Dan kemudian mau dijelaskan Kenapa bisa lahir program PISPK itu sendiri Pak? Ya, baik Program PISPK adalah merupakan implementasi Dari bagaimana sebetulnya tujuan pemerintah Dari mulai pemerintah pusat sampai pemerintah daerah Untuk penerapan tentang paradigma sehat Ada dua hal yang kita dorong Yaitu tadi program PISPK Yaitu program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Dan satunya Germas atau gerakan masyarakat hidup sehat Nah bicara tentang program PISPK Program PISPK sebetulnya Intinya adalah bagaimana meningkatkan jangkauan pelayanan Dan akses kualitas pelayanan kesehatan Itu sebenarnya akan terkuncinya Nah bagaimana sebetulnya nanti Pemerintah tentunya bersama-sama dengan semua sektor terkait Untuk meningkatkan dua hal itu Nah ini yang menjadi pencirinya Dimana pendekatan keluarga adalah merupakan ciri khasnya Kenapa demikian Keluarga sebetulnya kita tahu bahwa fungsi keluarga itu banyak sekali Selain dari fungsi reproduksi tentunya Fungsi sosial, fungsi ekonomi dan sebagainya Nah bagaimana sebetulnya nanti keluarga bisa Betul-betul memberikan dampak positif terhadap peningkatan daerah kesehatan Melalui pendekatan keluarga Ada empat ciri hal sebetulnya berkaitan dengan pendekatan Program Indonesia Sehat Maksudnya dengan pendekatan keluarga Yang pertama adalah ciri khasnya bahwa peningkatannya itu diutamakan berkaitan dengan preventif dan promotif Jadi upaya pencegahan yang diutamakan Jadi yang diutamakan justru adalah pencegahan ya Pak? Betul sekali Yang diutamakan adalah pencegahan Kenapa demikian? Karena kalau kita bicara sudah sakit Yang bisa kita lakukan hanya pengobatan Sedangkan kalau kita bicara pengobatan Sudah banyak hal kerugian biaya Belum masalah waktu dan sebagainya Itu yang pertama Yang kedua adalah Pelayanan kesehatan Khususnya puskesmas Itu sifatnya proaktif Jadi ada proses kunjungan rumah Jadi selama ini yang mungkin bicara tentang akses pelayanan kesehatan Hanya pelayanan kesehatan itu menunggu Masyarakat yang datang Tapi tidak dengan program ISPK Pemberi pelayanan kesehatan Khususnya puskesmas Yang memberikan akses terdekat ke masyarakat langsung Itu melakukan kunjungan rumah Sehingga Jadi di Kabupaten Bogor Pak Betul Petugas kesehatan sampai sudah melakukan kunjungan ke masyarakat Untuk memberikan penyeluhan kesehatan Betul sekali Kita kasih aplaus buat Pemda Kabupaten Kesehatan Ini menarik sekali nih Pak ya Jadi masyarakat kita ini sampai dilayaninnya demikian baiknya Pak Tujuannya kenapa? Karena kita harus mengetahui betul Apa sebetulnya persoalan kesehatan yang mereka Karena setiap keluarga itu berbeda Keluarga A, B, C dalam satu RT pun akan berbeda Sehingga upaya yang kita berikan sesuai dengan kebutuhannya Nah ini yang kita dorong Sehingga nanti yang tadi disampaikan oleh Faisan Bahwa memang masyarakat itu membutuhkan akses yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya Jadi orientasi kita adalah orientasi terhadap kebutuhan masyarakat Nah itu yang kita dorong Sehingga dua hal itu tentunya dampak akhirnya dengan pendekatan keluarga itu Adalah ya otomatis akan menurunkan aspek pembiayaan kesehatan Karena kita sudah cegah duluan sebelum terjadi kesakitan tentunya Nah ini yang kita dorong supaya nanti ke depannya kita bicara tentang belajar kesehatan Bukan bicara secara umum tugas pemerintah memberikan layan dan sebagainya Tapi masyarakat berpartisipasi aktif Mereka mandiri untuk menentukan nasibnya Berkaitan dengan bidang kesehatan tentunya Sehingga ini yang kita dorong bersama-sama Untuk semua sektor terkait Untuk bisa meng-sukseskan program ini Yang mudah-mudahan nanti tentunya khususnya Goten Bogor Bisa melaksanakannya dengan sepenuhnya Oke Tadi dua hal tadi sangat menarik sekali Pak ya Nah saya ingin mendengar pandangan dari Pak Ishan nih Pak Tentang saya pikir suatu kemajuan dan terobosan yang sangat bagus Yang telah dilakukan oleh pihak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Mungkin pendapat ataupun pandangan dari Pak Ishan bagaimana Pak? Ya ada dua hal yang saya ingin sorotin Pertama adalah terkait dengan bagaimana memperkuat puskesmas Sebagai ujung tombak dari pelayanan primer bagi masyarakat Karena selama ini kita belum melihat bahwa puskesmas ini belum dijadikan ujung tombak Artinya ketika puskesmas itu kemudian dijadikan ujung tombak Untuk program Indonesia Sehat berbasis keluarga itu Maka kemudian puskesmas juga tidak hanya melakukan program-program yang sifatnya Apa namanya Pengobatan gitu ya Tetapi juga preventif Nah bagaimana kemudian puskesmas itu bisa diperkuat agar Akses agar Tindakan-tindakan preventif itu bisa dilakukan puskesmas Karena saya lihat anggaran yang cukup besar itu lebih banyak ke arah perawatan dan pengobatan Tapi kalau kemudian preventif itu masih belum kuat Makanya kemudian kami mendorong kemudian kesehatan maupun juga Pemda Kabupaten gitu Di Indonesia terutama di Kabupaten Bogor Untuk lebih memperhatikan program-program preventif Khususnya di puskesmas Itu yang pertama yang saya lihat Yang kedua adalah Bagaimana kemudian mendorong agar ada partisipasi aktif masyarakat Makanya kemudian pemerintah ini perlu memberikan Satu pola atau satu program Dimana masyarakat terlibat secara aktif Untuk terlibat dalam program Indonesia Sehat berbasis keluarga ini Karena bagaimanapun Apapun yang dilakukan pemerintah Tanpa ada partisipasi aktif dari masyarakat Menurut saya itu programnya akan sia-sia dan terbuang percuma Makanya kita perlu merumuskan Program-program seperti apa yang perlu dilakukan Agar ada mendorong peran aktif masyarakat Bukan hanya pada perusahaan sosialisasi Tapi ada aktivitas masyarakat yang didorong oleh pemerintah Agar kemudian masyarakat punya kesadaran tinggi Bagaimana kemudian menjaga pola hidup sehat Kemudian bagaimana melakukan tindakan Jika ada hal-hal yang misalnya ada KLB kejadian luar biasa Nah yang lebih penting adalah masyarakatnya Nah puskesmas dan masyarakat Puskesmas sebagai ujung tombak di bawah Lalu masyarakat kemudian punya peran aktif Saya yakin kalau dua pola ini kemudian dilakukan Rasanya menurut saya pemerintah juga tidak terlalu sulit Untuk kemudian mencapai target yang diinginkan oleh pemerintah Untuk tahun 2020 Pak terkait dengan kebijaksanaan pemerintah Dalam memberikan alokasi dana anggaran Untuk penyembuhan dan pencegahan Kalau boleh dari segi presentasi Pak Itu berapa persen-berapa persen Pak kira-kira proporsionalnya Pak Kan sebenarnya ada idiom mengatakan begini Lebih baik mencegah daripada mengobati Karena mengobati itu jauh lebih mahal Pak sebenarnya Makanya kemudian Memang perlu ada keseimbangan Antara bagaimana tindakan preventif dan tindakan pengobatan Karena ini Kalau kemudian kita hanya fokus pada pengobatan Berapa jumlah anggaran yang harus disiapkan Saya juga mendengar Membaca laporan bahwa Hampir setiap tahun kita kewalahan untuk bagaimana Mendorong anggaran Untuk memastikan akses kesehatan kepada masyarakat Nah hal yang seperti ini sebenarnya bisa kita Kurangin dengan kemudian memperbesar Tindakan preventif Kenapa? Kenapa? Karena masyarakat harus punya kesadaran Nah kesadaran itu ada dua ujung tombak Pertama adalah akses kesehatan di masyarakat Terutama puskesmas sebagai ujung tombak Dari pelayanan kesehatan yang ada di desa Apun di kecamatan begitu Plus yang kedua adalah partisipasi aktif masyarakat Nah dua hal ini kalau kemudian kita perkuat Tindakan preventifnya Dan anggaran itu kemudian bisa didorong Kepada dua jenis pola akses ini Misalnya puskesmas dan partisipasi aktif masyarakat Saya yakin ini mampu kita lakukan Kalau persentase menurut saya Kita perlu ada keseimbangan Pak Tapi sebenarnya selama ini kan Tidak terjadi keseimbangan ya Pak Karena lebih banyak pengobatannya Karena kita tahu lah Bahwa kemudian anggaran kita terbatas Tapi kemudian menjadi masalah Ketika kemudian Apa namanya Pemerintah kesulitan bagaimana menyalurkan Atau menciptakan program Untuk partisipasi masyarakat Partisipasi aktif masyarakat Untuk bisa memperkuat Dunia kesehatan kita Terima kasih Pak Ishan Kita kasih aplaus buat Pak Ishan Kembali kepada Bapak Dr. Deddy Pak kira-kira seberapa besar efektivitas Pelaksanaan dari PISPK itu di Kabupaten Bogor ini Pak Untuk di Kabupaten Bogor Saat ini memang pelaksanaan program PISPK ini Baru di tahap pendataan Saat ini pendataan kita sudah di 40 kecamatan Dengan 101 puskesmas Pak Alhamdulillah ada 101 Kabupaten Bogor Itu pustu juga ya Pak? Beda ya? Hanya puskesmas itu sudah 101 Kita sudah melakukan dari mulai memang Awalnya kita lakukan pelatihan terlebih dahulu tentunya Pada petugas Karena kita buat mapping Pemetaan Berapa sih jumlah kepala keluar dari Andrikoten Bogor Kita petakan sesuai dengan wilayahnya Setelah itu kita lakukan pelaksanaan untuk pendataan Nah pendataan sudah berproses kita Beberapa daerah memang sudah cukup banyak Aksesnya Karena memang berbeda-beda ya Kondisi situasional geografis Bogor Dari mulai mota sampai ke ujung itu Ada yang jauh sampai ke perbatasan itu juga Aksesnya akan sulit Perkotaan juga ketika aksesnya untuk perumahan Dan sebagainya itu susah juga Untuk mendapatkan informasi itu Nah kita sudah laksanakan itu semua Kita sudah dari aspek penganggaran Alhamdulillah kita sudah lakukan penganggaran Untuk kegiatan pelaksanaan PISPK ini Namun memang untuk implementasinya Berkaitan dengan PISPK ini Kita nunggu hasil Karena kita sifatnya Fokus pada lokus tertentu dulu Jadi kita fokus pada Misalkan bicara tentang dari satu desa Satu desa diselesaikan Karena bicara tentang PISPK Yang kita harapkan adalah Adanya profil keluarga Yang mencerminkan kondisi kesehatan Di dalam satu keluarga Yang akhirnya nanti kita kumpulkan Satu keluarga dan keluarga yang lain Itu menggambarkan satu keadaan populasi Nah itu yang kita nanti Lakukan upaya-upaya intervensi Yang sesuai dengan kondisi kesehatannya Nah ini yang kita lakukan Kita lakukan analisis Data yang kita dapatkan Yang kita dapat dari masyarakat Nah kita bikin kajian ya Terus nanti kita intervensi Sesuai dengan kondisi kesehatan Pembicaraan kita di segmen kedua ini Semakin menarik dan semakin dahsyat Nah tapi sebelum kita masuk Kepada segmen ketiga Mari kita beri sejenak Salam sehat Sehat di Indonesia Bu Joko Sini Ya Bu Siapa yang sakit Bu Kok ada petugas puskesmas Gak ada yang sakit kok Bu Itu mereka hanya berkunjung Benar Ibu-Ibu Jadi kami datang untuk melihat langsung Kondisi kesehatan keluarga Ibu dan Bapak Sebagai pelaksanaan program keluarga sehat Jadi jangan takut Kalau ada petugas puskesmas Yang datang ke rumah Mereka ini adalah Sahabat keluarga sehat Indonesia Ayo ceritakan kondisi kesehatan keluarga Anda Sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat Dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit Sadar yang sedari dini Mengkonsumsi sayur dan buah Untuk menuju keluarga sehat Dan Indonesia sejahtera Sayur dan buah setiap hari Sehat dan cerdas Pasti Salam sehat Sehat Indonesia Pemirsa di studio dan di rumah Di segmen ketiga ini Kita akan membahas tentang germas Gerakan masyarakat hidup sehat Pak Dr. Deddy Kira-kira germas itu definisinya seperti apa Pak? Dan kenapa bisa muncul germas itu di Indonesia? Ya baik Bicara germas adalah gerakan masyarakat hidup sehat Tentu kenapa itu germas muncul Gerakan masyarakat hidup sehat itu muncul Kita bicara berkaitan dengan pergeseran epidemiologi penyakit Yang mana 30 tahun terakhir pergeserannya berubah Yang dulu kita bicara lebih banyak penyakit infeksi Tapi sekarang berubah menjadi penyakit yang tidak menular Nah ini tentu menjadikan masalah buat kita Persoalannya apa? Tentu bicara tentang penyakit tidak menular Kata kuncinya Penyebab terseringnya Faktor pencetusnya adalah terkait dengan pola perilaku Pola perilaku yang tidak sehat Sehingga menyebabkan Kegiatan-kegiatan Atau dalam kehidupan sehari-hari Itu tidak menunjang ke arah kesehatan Contohnya misalkan dari pola konsumsi makanan Yang cenderung junk food Cepat saji Yang penting cepat Nah ini memberikan dampak Tentunya terhadap penyakit-penyakit dada mular Sehingga dalam pola pergeseran penyakitnya Saat ini yang muncul Misalkan penyakit Hipertensi Diabetes Penyakit jantung Stroke dan sebagainya Nah dampaknya apa? Dampaknya tidak hanya aspek untuk Angka kesakitan Atau resiko kesakitan Tapi bicara terkait dengan beban pembiayaan Nah apa dampaknya? Selain juga beban pembiayaan Produktivitas masyarakat juga jadi menurun Nah ini Oleh karena itulah munculah Untuk meningkatkan kualitas hidup kita Dengan implementasi paradigma sehat tadi Pendekatannya bahwa Sehat itu jauh lebih baik Daripada sakit Dan pencegahan itu jauh lebih baik Daripada mengobati tentu Sehingga kita dorong Dalam bentuk gerakan Kenapa dalam bentuk gerakan? Karena memang Bicara germas Tidak bisa dilakukan perorangan Kalau bicara perorangan Kita bicara dulu tentang program PHBS Artinya ada perilaku perorangan Yang mendukung ke ala perilaku hidup sehat Tapi kalau bicara germas jauh lebih dari itu Sebuah gerakan yang dilakukan secara sistematis Atau bersama-sama seluruh elemen bangsa tentunya Untuk membiasakan Jadi polanya pembiasaan Pembiasaan untuk perilaku hidup sehat Sehingga dampak akhirnya adalah Status kesehatannya meningkat Terhindar dari risiko penyakit Mengurangi risiko angka kesakitan Dan akhirnya meningkatkan produktivitas Dan tentu dari aspek pembiayaan Atau beban pembiayaan kesehatan Juga akan menurun Nah ini yang kita dorong Sehingga muncullah germas Mudah-mudahan nanti Pola pergeseran tadi kita akan kurangi Karena bicara tentang efek globalisasi Tentu ini juga harus kita waspadai Berkaitan dengan informasi-informasi yang Notabene informasi yang mungkin tidak tepat Tidak akurat Memberikan perubahan di pola perilaku kehidupan sehari-hari kita Menarik sekali Pak Saya bertanya kepada Pak Isan Pak Isan, kalau kita lihat Tadi dijelaskan bagaimana terjadinya pola Perubahan daripada masyarakat kita sendiri Apakah perubahan pola ini terjadi Untuk masyarakat perkotaan Atau juga perubahan ini terjadi juga di masyarakat Mohon maaf di pedesaan juga Pak Ya, kalau kita lihat Pola penyebaran penyakit yang tadi disampaikan Sama Pak Dr. Dede gitu ya Sebenarnya kan tidak memandang itu kota atau desa sebenarnya Sebenarnya misalnya saja Tenang gejala diabetes misalnya Itu juga masyarakat desa juga banyak gitu Pak ya Masyarakat di daerah rural gitu Artinya memang ini pola hidup yang memang Karena memang ada pola perubahan Terkait dengan misalnya tadi bilang globalisasi Lalu kemudian Kemudian apa namanya Naiknya pendapatan Banyaknya akses yang langsung masuk ke desa Misalnya Minimarket-minimarket itu Lalu kemudian akses informasi dan sebagainya Sehingga mempengaruhi pola hidup Bukan hanya di kota tapi juga ada di desa Nah, saya ingin juga Kemudian ingin mendorong agar Bukan peran serta aktif masyarakat ini Memang penting Pak Yang kita perlu dorong Tetapi ada satu hal yang mungkin kita bisa lupakan Yang jangan sampai lupakan itu misalnya terkait dengan Institusi pendidikan dan institusi lembaga-lembaga keagamaan Pak Nah, ini kan sebenarnya mereka yang memegang peranan penting Bagaimana mendorong agar masyarakat untuk aktif Seri kali kemudian misalnya institusi pendidikan Misalnya sekolah Itu kan anak-anak Misalnya bagaimana kemudian menciptakan kantin sehat misalnya saja Nah, itu kan pola-pola yang kemudian kita bisa Apa namanya mendorong Sejak dari dini Masyarakat Dalam hal ini anak-anak Bisa bagaimana memahami pola hidup sehat Nah, kemudian ada kedua adalah Di institusi keagamaan Kalau di Kabupaten Bogor banyak sekali Pak Ibu-ibu pengajian lah Pengajian, majelis taklim dan sebagainya Kalau kemudian itu dilibatkan Dan saya bisa memahami Karena memang di Bogor ini Itu penggerak utama Penggerak utama bagi kemudian perubahan pola Pola hidup, pola sikap Itu dipengaruhi oleh institusi keagamaan Institusi keagamaan Pak Majelis taklim Majelis taklim Lalu kemudian Apa namanya Kiai-kiai kampung gitu Pak Itu kan banyak Pak Di Bogor ini polanya Kalau misalnya Sabtu dan hari Rabu itu kan Ibu-ibu pengajian itu aktif Pak Nah, yang seperti ini Kalau kemudian Pemerintah bisa memahami Apa namanya Budaya yang ada di masyarakat Tersusnya di Kabupaten Bogor Rasanya menurut saya Apa yang dikatakan tadi Pak Dokter Dede Agar germas ini bisa didorong Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat Melalui institusi keagamaan ini Rasanya menurut saya ini Perlu bisa memperkuat Bahkan kemudian mendorong Lebih jauh tingkat partisipasi itu Nah, institusi keagamaan kan Kadang-kadang suka hanya bicara Persoalan-persoalan keagamaan saja Tentang dunia dan akhirat Tetapi kalau kemudian kita bicara Tentang pola hidup sehat Yang dihubungkan dengan Dengan apa namanya Dengan agama dalam hal ini Islam misalnya Yang mayoritas penduduk kita Agama Islam Terutama di Kabupaten Bogor Dan itu dihubungkan dengan Apa namanya Pola hidup sehat misalnya Rasanya menurut saya Itu akan mendorong jauh lebih baik Daripada kemudian hanya sekedar Bicara kebersihan tiap saat gitu Kan di dalam Islam kan Kebersihan itu adalah sebagian dari iman Nah, kalau kemudian itu didorong Melalui institusi keagamaan Yang menurut saya aksesnya jauh lebih banyak Daripada akses puskesmas misalnya Jauh lebih ke dalam Jauh lebih ke RTRW Atau kemudian musola Itu rasanya bisa dikembangkan lebih jauh Ini jadi suatu solusi yang sangat baik sekali Untuk Kabupaten Bogor Pak ya Bukan hanya Kabupaten Bogor menurut saya Bukan seluruh Indonesia Pak? Bukan hanya majelis talim Tapi ada gereja Ada pihara Ada apa Kalau kemudian itu dilibatkan dengan aktif Oke, kita kasih aplaus ya Pemirsa Jadi germas itu tidak hanya dilakukan Hanya di institusi-institusi formal Tapi institusi keagamaan Yang sifatnya informal pun juga kita perlu dorong Kita perlu pikirkan baik-baik gitu Jadi germas ini Bukan hanya menjadi Menjadi isu yang sifatnya sektoral Juga bukan hanya isu yang sifatnya sementara Tapi bagaimana bisa menjadi isu Yang sifatnya nasional Pak ya Sehingga seluruh komponen dari bangsa kita Bisa mendukung germas ini Nah, pengalaman Pak Dede sendiri Pak Dr. Dede sendiri Tentang dukungan dari pemerintah pusat Terhadap program germas ini bagaimana Pak? Ya Awal germas muncul Memang ada regulasi yang mengatur Ada instruksi presiden nomor 1 tahun 2017 Beragian dengan germas Jadi seluruh komponen bangsa Dari mulai dari tingkat pusat Sampai ke daerah Itu harus terlibat aktif Karena memang Tidak hanya tadi bicara tentang Di Kautin Bogor Tentang pola pergeseran penyakit tadi Tapi secara nasional Memang Indonesia mengalami hal seperti itu Sehingga ini menjadi Perhentian sirius kita Tentu semua elemen bangsa Nah, berkaitan dengan nanti Apa namanya Untuk implementasi pelaksanaan Keren masa itu sendiri Memang seperti tepat tadi disampaikan bahwa Tidak hanya ini Punyanya bidang kesehatan Tidak punya institusi formal saja Semua elemen harus terlibat aktif Bahkan tadi saya sangat sepakat sekali Bahwa bicara tentang Penguatan di pemberdayaan Justru kita harus memaksimalkan Fungsi masyarakat itu sendiri Ya upaya-upaya kesehatan Yang berbasis masyarakat Itu yang harus didorong Oleh karena itu Tentu Keberhasilan program Germas itu Sangat didukung oleh Keberhasilan bagaimana kita mendorong Masyarakat untuk berperan aktif Karena Bicara tentang Germas itu Sebenarnya kata kuncinya adalah Bagaimana meningkatkan Kesadaran Kemauan Dan Apa ya Partisipasi aktif dari masyarakat Untuk berperilaku sehat Sehingga kualitas hidupnya sehat Itu tujuan Germas secara umum Seperti itu Sehingga apa dampaknya tentu Terlain dengan Partisipasi dan peran aktif Masyarakat meningkat Juga nanti Berkaitan dengan dampak Pembiayaan kesehatan Juga akan menurun Dan yang kedua Produktivitas akan meningkat Nah ini yang kita harapkan Paisan Saya ingin bertanya kepada Bapak Sebagai seorang anggota DPR Pasti Bapak sering turun ke Daerah-daerah Dan langsung bertemu dengan masyarakat Nah kira-kira Apa harapan-harapan masyarakat Khususnya di Kabupaten Bogor ini Terhadap kesehatan di Indonesia Yang sering Bapak dapatkan Ya yang pertama adalah Yang sering kita temukan Bagaimana agar akses kesehatan Itu bisa betul-betul Didapat oleh masyarakat Sehingga mereka tidak mengalami kesulitan Yang kedua adalah Pengetahuan mereka tentang pola hidup sehat Itu yang perlu kita Perlu terus didorong sosialisasinya Pak Dan itu yang saya tadi bilang Melibatkan banyak sekali Institusi yang di luar Institusi kesehatan Misalnya institusi keagamaan Pendidikan Misalnya ambil contoh Pak Yang paling sederhana ketika pendidikan Bagaimana agar Anak-anak itu sadar Bagaimana memungut sampah Misalnya Di sekolahnya Itu dari terkecil ya Pak Ya sudah kita buat Habit yang sangat bagus Dan hasilnya Misalnya contohnya saja Misalnya ketika Piala dunia kemarin Tahun 2018 Yang baru Baru selesai Pak ya Bagaimana supporter Jepang itu Pak Setelah bubar Dari Dari apa namanya Dari mereka menonton bola Mereka memungut sampah satu-satu Dan itu kan harus dimulai Dari Dari pendidikan Nah kalau kemudian dari Dari kemudian Sejak usia dini Anak-anak sekolah itu Dibimbing Dan bertanggung jawab terhadap Kebersihan dan kesehatan lingkungannya Rasanya menurut saya Apa yang dilakukan oleh supporter Jepang Itu bisa kita tiru dengan baik Karena itu kan mulai dari pendidikan Tingkat bawah itu Pak Iya kan Nah ini yang kemudian Saya ingin mendorong Agar kementerian kesehatan Atau pemerintah Itu bisa Bekerja sama Program germasi ini Bukan hanya pada Terbatas pada institusi kesehatan Tapi institusi pendidikan Mulai dari anak SD Madrasa Ibtidaiya Lalu kemudian Lembaga-lembaga Keagaman Majelis Taklim Ibu-ibu pengajian Lalu kemudian Ustadz-ustad kampung Kayak kampung Yang kemudian sebenarnya Ini mereka lah Sesungguhnya ujung tombak Merubah pola hidup sehat kita itu Oke pemirsa Jangan dilupakan itu Pak Maksud saya Sangat jelas Dan sangat mendetail sekali Dua pemaparan Dari kedua narasumber kita ini Mari kita beri aplaus Buat kedua narasumber kita Kita sangat berharap Mudah-mudahan Pemda Kabupaten Bogor Bisa menjadi pionir Yang akan membuat Gerakan masyarakat hidup sehat ini Semakin maksimal Oke Selanjutnya di segmen ketiga ini Kita memberi kesempatan kepada Pemirsa di studio Untuk memberikan pertanyaan Kepada narasumber kita Kepada Pemirsa dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Pernakan nama saya Ki Herni Yanti Dari desa CKS Kecematan Sukareja Saya mau tanya Dua pertanyaan Pak Buat Bapak Narasumber Yang pertama adalah Apa prioritas germas Yang kedua adalah Apa perbedaan germas Program germas Dengan program-program Kesehatan lainnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Usman Dari keluarga besar Peci Hitam Sukamahi Yang berdomisili Di kampung Nagrok Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Mohon maaf Pertanyaan saya tunjukkan Kepada dua narasumber Tapi saya berharap Bapak Wakil Komisi Wakil Komisi 9 Yaitu Bapak Ihsan Pirdaus Yang menaungi Di bidang kesehatan Bisa memberikan Arahan Atau bisa menjawab pertanyaan saya Dan mungkin inilah Salah satu pertanyaan saya Apa Manfaat Daripada germas Atau lebih dikenal dengan Gerakan masyarakat hidup sehat Dan Bagaimana caranya Kami sebagai Masyarakat Bisa ikut terlibat langsung Di gerakan Masyarakat hidup sehat Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada kedua pemirsa Yang telah memberikan pertanyaan Kepada kedua narasumber kita Kita mulai Beri kesempatan kepada Bapak Ihsan Bapak Ihsan dipersilakan Ya Kalau kemudian Bagaimana Apa namanya Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Ini sebenarnya kan Germas ini adalah Bagaimana Pola Partisipasi aktif masyarakat Untuk mendorong hidup sehat Karena kesehatan itu kan Bukan hanya milik Apa namanya Kementerian Kesehatan Bukan hanya milik pemerintah Tapi sesungguhnya Kesehatan ini kan utama Bagi masyarakat Saya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat Terutama di Kabupaten Bogor Maka pola germas ini harus dimanfaatkan Gerakan masyarakat sehat ini harus dimanfaatkan Untuk bisa meningkatkan Derajat hidup sehat Di Kabupaten Bogor Balaupun di Indonesia Kenapa? Karena Jujur saja Pemerintah akan kesulitan Kemudian Membiayai pengobatan masyarakat Yang semakin Meningkat setiap tahun Beban-beban anggaran negara Untuk membiayai pengobatan Melalui BPJS Kesehatan Atau kemudian menjadikan Fasilitas Kesehatan yang lebih baik Itu juga mengalami Hambatan Nah Hal yang paling utama dilakukan adalah Bagaimana mencegah Daripada mengobati Nah itulah fungsinya Apa namanya Germas itu Gerakan masyarakat hidup sehat Sehingga kemudian Yang tadi kita Kita sampaikan Lebih baik mencegah Daripada mengobati Nah germas inilah Yang menjadi Tolak ukur bagi kita Agar kita bisa Kemudian Menjaga Atau mencegah Dari Apa namanya Persoalan-persoalan Yang Yang tadi Sudah disampaikan Terjadi pola perubahan Dari penyakit yang menular Menjadi yang tidak menular Nah germas inilah Menjadi pokoknya Tetapi Germas tidak akan bisa Kita lakukan Tidak akan bisa Tercapai tujuannya Kalau tidak ada Peran aktif Dari masyarakat Jadi peran aktif masyarakat Terlalu sangat dibutuhkan Sangat dibutuhkan Pak Dan yang paling utama Adalah bagaimana Menggerakkan tokoh-tokoh Masyarakat ini Pak Tokoh-tokoh masyarakat Untuk bisa Kemudian mendorong masyarakat Karena bagaimanapun Studi Yang saya baca Studi di Bogor itu Bahwa tokoh Masyarakat Yang punya pengaruh Besar di masyarakat Itu adalah Ulama Pak Dan Kiai-Kiai Kampung Maka kita ingin mendorong Agar ulama dan Kiai-Kiai Kampung itu Berperan aktif Untuk Apa namanya Mensukseskan Gerakan masyarakat hidup sehat ini Karena Tokoh penggeraknya itu Penting kita perlu dekati Agar masyarakat juga punya Kesadaran hal yang sama Sehingga Beban pemerintah Untuk melakukan pengobatan Jauh bisa kita kurangi Dengan pola yang Pola germas ini Itu yang kita ingin mendorong Terima kasih Pak Isan Mungkin Kalau dari segi Bapak Pak Didi ya Pak Dokter Didi Yang sangat mengetahui Keadaan di Kabupaten Bogor ini Bagaimana pandangan Bapak Terhadap pertanyaan tadi Iya Pertama tadi Berkaitan dengan Apa sih fokusnya Germas itu Fokus germas itu Kita ada tiga Satu itu Untuk tahun 2019 Mulai 2017 Kemarin Yang pertama adalah Pembiasaan Makan Puah dan sayur Terus yang kedua adalah Aktivitas fisik Setiap hari Minima 30 menit Nah Olahraga Betul Terus yang ketiga adalah Pemeriksaan Kesehatan berkala Nah tiga ini Menjadi program prioritas Untuk germas itu sendiri Nah apa sih yang membedakan Antara germas dengan Gerakan-gerakan yang lain Tadi disampaikan seperti itu Betul sekali tadi Yang Pak Isan sudah sampaikan Sebetulnya Kata kunci adalah Bagaimana partisipasi aktif Dari masyarakat Itu yang pertama Yang kedua adalah Bagaimana ini menjadi Sebuah gerakan Dimulai dari Masing-masing individu Pribadi Terus nanti ke keluarga Dan ke seluruh Masyarakat Secara keseluruhan Dan ini akan mempengaruhi Tentunya Bagaimana derajat kesehatan Nanti akan diraih Nah ini pola pembiasaan ini Tentunya Nah ini Menjadi ciri khasnya Sehingga tadi Yang menjadi fokus utamanya Adalah pencegahan Repentif dan promotif Nah ini yang menjadi Pembeda antara Germas dengan gerakan yang lainnya Nah bagaimana tentunya Masyarakat bisa Berpartisipasi aktif Tentu dalam germas ini Ya mulailah dari diri sendiri Seperti tadi Ya cek kesehatan Secara berkala Puskesmas sekarang Kita siap Pak boleh kita tahu Pak Masyarakat mungkin Belum paham Fasilitas pengecekan kesehatan Apa saja yang bisa dilakukan Di puskesmas Puskesmas Terkhusus di Kabupaten Bogor ini Pak Ya Untuk cek kesehatan Untuk pemeriksaan kesehatan secara umum Ya Atau medical check up Dikenal di masyarakat Kita sudah bisa lakukan Terus pemeriksaan Laboratorium sederhana Karena tadi bicara tentang Pola penyakit menular Yang lebih banyak Hipertensi Ya Stroke Diabetes Kita cek untuk Kadar gula darah Kita cek kolesterol Kita bisa lakukan Di hampir semua Semua Salah satu puskesmas Bisa melakukan itu Sehingga Sebentar Pak Berarti Hampir seluruh puskesmas Di Kabupaten Bogor Telah bisa melakukan Pengecekan awal dari kesehatan Kita kasih aplos Buat seluruh Pemda Kesehatan Kabupaten Bogor Ini suatu kemajuan Yang teramah sangat bagus Dan pastinya Sangat bermanfaat Buat seluruh masyarakat Kabupaten Bogor ya Pak Selanjutnya Pak Ya Tinggal bagaimana Masyarakat bisa Bisa memanfaatkan itu Tentu Ya Sehingga nanti Keinginan tadi Untuk membiasakan Tiga pola tadi Itu mulai dari Diri masing-masing Akhirnya merambah ke keluarganya Akhirnya seluruh masyarakat Bisa melakukan itu Sehingga nanti Ya pada akhirnya Perilaku tadi Jadi pembiasaan Pada yang disampaikan oleh Faisan Dari mulai anak-anak Sudah membiasakan Buang sampah Pada tempatnya Memungut sampah Perilaku hidup bersih dan sehat Menjaga kebersihan dirinya Nah ini yang kita harapkan Sehingga dengan germas ini Gerakan ini Mudah-mudahan Seluruh elemen masyarakat Bisa terlibat aktif Untuk mensukseskan lah ya Meningkatkan derajat kualitas Masing-masing Dari individunya Yang akhirnya berdampak Pada kualitas kesehatan Secara keseluruhan Luar biasa Terima kasih Atas penjelasannya Bapak Dr. Deddy Pemirsa Sampailah juga kita akhirnya Kepunghujung Di acara Di segmen ketiga ini Sebelum acara ini Kita tutup Kita ingin ada Closing statement Dari kedua narasumber kita Kita mulai dari Bapak Ihsan Kunci bagaimana Agar pembangunan Kesehatan nasional itu Bisa terwujud Dan Apa namanya Berhasil adalah Dua hal Pertama adalah Bagaimana agar Akses pelayanan Yang diberikan oleh pemerintah Itu bisa dirasakan langsung Kepada masyarakat Yang kedua adalah Bagaimana Menggerakkan masyarakat Untuk berperan aktif Apa namanya Meningkatkan derajat kesehatan Diri sendiri Maupun masyarakat Secara keseluruhan Maka program germas Program Program Indonesia Sehat Berbasis keluarga Ini merupakan bagian dari upaya Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat Dan juga Bagaimana kemudian Memperkuat Dan memperlancar Serta kemudian Meningkatkan Pelayanan Akses Kesehatan Kepada masyarakat Maka kami berharap Diari DPR Kami berharap Bahwa germas Maupun program Indonesia Untuk yang berbasis keluarga ini Mampu Dan bisa Meningkatkan derajat Hidup Rakyat Indonesia Dan sehingga Bisa mencapai Apa yang dikatakan Sebagai Program Apa namanya Millennium Development Goals Dan salah satunya adalah Salah satu dari Millennium Development Goals Itu kan adalah Bagaimana agar Derajat kesehatan kita itu Jauh lebih baik Daripada Tahun-tahun sebelumnya Nah ini saya berharap betul Agar program germas Dan program Indonesia Sehat Yang berbasis keluarga itu Bisa Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat Indonesia Itu yang kami berharap Terima kasih Pak Isan Mungkin selanjutnya kita Kepada closing statement Dari Bapak Dr. Didi Iya Bicara tentang PISPK Program Indonesia Sehat Melalui pendekatan keluarga Dan germas Gerakan masyarakat Hidup sehat Tentunya Tadi tidak bisa berhasil Tanpa Peran serta aktif Seluruh masyarakat Tentunya Sehingga Mengimbau Ya kami mengimbau Bahwa seluruh lapisan masyarakat Ikut berperan aktif Untuk Membudayakan Membudayakan Perilaku hidup sehat Sehingga nantinya Setiap individu Memiliki derajat kesehatan Yang lebih baik Tentunya Akses kualitas kesehatan Juga akan lebih baik Ya Yang berharap nanti Kedepannya juga Ini akan mempengaruhi Derajat kesehatan Masyarakat secara keseluruhan Oleh karena itu Kami menghibau bahwa Kami pun Ya Sebagai pemberi pelayanan Kesehatan di masyarakat Siap membantu masyarakat Untuk melaksanakan Kebiasaan tadi Berkaitan dengan germas Untuk cek kesehatan Ya setiap proses mas Kita siap untuk Melakukan pemeriksaan Sehingga diharapkan Nanti masyarakat Bisa mendeteksi Dari awal Kasus atau Kejadian kesakitannya Sehingga mudah-mudahan Kita bisa mencegah Lebih dini Yang akhirnya Memberikan Dampak kualitas kesehatan Yang lebih baik Pada individu-individu Yang ada di masyarakat Oke itu beranggap Pemirsa di studio Dan di rumah Sampailah kita Di penghujung acara Di segmen ketiga ini Untuk informasi selanjutnya Tentang kesehatan Pemirsa bisa menghubungi Di Halo Kemenkes Dengan kode lokal 15567 Atau website Kemkes.go.id Atau bisa juga Memfollow akun twitter At Kemenkes.ri Bisa juga melalui Radio streaming Yaitu Radio kesehatan .kemkes.go.id Demikianlah acara Bincang Sehat Persembahan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Salam Sehat Sehat Indonesia Sekarang ini tuh Banyak orang meninggal Sedangkan usia mereka tuh Masih muda Dan sebagian besar Disebabkan oleh penyakit Tidak menular Seperti Serup Jantung Dan kanker Lalu bagaimana Pencegahan ya bu? Kan sekarang ada Germas Apa tuh bu? Gerakan masyarakat Hidup Sehat Intinya Mengajak masyarakat Melakukan gaya hidup sehat Seperti melakukan Aktivitas fisik setiap hari Perbanyak makan sayur dan buah Rutin melakukan Pemeriksaan kesehatan Serta menjaga lingkungan Tetap bersih dan sehat Dan tidak merokok Sehat diawali dari saya Sayur dan buah Dapat membuat tubuh sehat Dan melindungi kita Dari berbagai macam penyakit Sadar yang sedari dini Mengkonsumsi sayur dan buah Untuk menuju keluarga sehat Dan Indonesia sejahtera Sayur dan buah setiap hari Sehat dan cerdas Pasti Terima kasih telah menonton